Hai, nama aku Cindy dan selamat datang Ada nggak sih yang kayak aku penakut tapi seneng banget sama cerita-cerita horor? Jadi antara pengen tau tapi ketakutan juga jadi satu gitu Kalau ada juga yang saman kayak aku, selamat datang dan kita temenan ya Kali ini aku mau sharing ke kalian cerita horor yang bikin aku merinding yang pernah aku baca di salah satu platform di internet Aku nggak mau merinding sendirian, makanya aku mau ngajak kalian buat merinding bareng Warung Misterius Jadi ada sebuah keluarga nih yang berasal dari Jakarta dan mau mudik ke Ciamis Jadi mereka tuh berangkat dari Jakarta sekitar jam 12 siang dan sampai di kabupaten Ciamis itu udah menjelang maghrib karena ya mereka tuh sering berhenti-berhenti gitu di perjalanan 30 menit lagi nih, mereka tuh sebenernya udah mau sampai ke rumah nenek sang pencerita tapi sang ayah tuh kebelet pipis Jadi mereka tuh memutuskan untuk berhenti di sebuah warung remang-remang yang berada di pinggir jalan yang udah ada di dalam kawasan kampung mereka sebenernya Mereka tuh ketemu sama pemilik warungnya tapi tatapannya dingin banget gitu Waktu mereka minta izin buat ke WC Si pemilik warung ini tuh cuma menganggukan kepalanya aja Setelah sang ayah selesai membuang hajat nih Si pencerita dan si ibu tuh membeli beberapa cemilan ya di warung ini Kayak kue dan roti Terus ada 2 botol minuman yang mereka beli juga Nah setelah semua urusannya selesai Mereka membayar nih apa yang mereka beli Dan mereka pun menerima kembalian nih dari si pemilik warung Udah selesai sama semuanya Akhirnya mereka kan melanjutkan perjalanan mereka nih menuju rumah nenek sang pencerita Nah karena nyampe nya di rumah si nenek ini udah terlalu larut malam ya Jadi mereka tuh langsung memutuskan untuk tidur aja gitu Nah baru nih pas pagi harinya sang ayah tuh cerita ke neneknya Kalau dia itu sempat pergi atau numpang ke WC yang ada di warung di perempatan jalan Yang menuju ke rumah neneknya itu Neneknya tuh terkejut dan dia tuh bercerita bahwa sebenernya disana udah gak ada warung Karena sudah terjadi kebakaran sebulan yang lalu dan penghuninya itu semua meninggal Warung itu tuh dirampok dan dibakar oleh malingnya Dengan setengah gak percaya nih akhirnya salah satu diantara keluarga itu membawa kantong kresek yang mereka bawa dari warung tersebut Dan mereka pun memeriksa isinya Dan bener aja ternyata semua makanan yang ada di dalam kantong kresek itu telah gosong Dan uang kembaliannya pun sudah berubah Akhirnya mereka pun percaya dengan cerita nenek Dan ternyata makhluk yang mereka temui kemarin adalah makhluk halus Buat kamu-kamu yang udah ngedengerin aku sampai di detik ini Jangan lupa kasih aku tombol like kalau kamu suka sama video aku Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Selamat menikmati